Sekarang kita di Bandara Udara Banyuwangi Ini suasana bandara di Banyuwangi tanpa sepi Atau kami yang kebagian atau emang sepi Pada tahun 2009, bandara ini awalnya disebut sebagai Bandara Belimbing Sari Karena berada di Desa Belimbing Sari, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi Kemudian pada tahun 2017, sesuai surat keputusan Menteri Perhubungan Bandara tersebut berubah nama menjadi Bandara Udara Banyuwangi Sejak saat itu, bandara ini berada di bawah pengelolaan Angkasa Pura II Jika kamu dari kota Banyuwangi dan ingin menuju ke bandara tersebut Maka harus menempuh perjalanan sejauh 17 km Jangan lupa directly terkendalikan Jangan lupa di bawah pengelolaan Angkasa Pura II Jangan lupa di bawah pengelolaan Angkasa Pura III Jangan lupa di bawah pengelolaan Angkasa Pura II toilet yang ada di bandara Bajuan disini juga ada ATM bersama ada tiga ATM sini ada Resto nya juga tempat makan situ juga ada Resto Bandara Banyuwangi ini dibangun dengan konsep tropis dan memiliki penghawaan alami tidak ada kaca tetapi bangunan terminal bandara menggunakan banyak kayu bahkan sebagian besar penggunaan kayu pada bandara tersebut merupakan kayu bekas karena konsep pembangunan menggunakan penghawaan alami hampir tidak menggunakan AC di seluruh ruangan ini musolah pria musolah pria musolah wanita ini toilet pria toilet wanita ini minimarket minimarketnya ini keberangkatan internasional seperti ini jadi keberangkatan internasional itu karena enggak ada pengumpang jadi bandara ditutup supaya memang hemat operasional ya karena AC dan sebagainya sebagainya bandara tersebut juga mempunyai desain interior yang sangat minim sekat sehingga sinar matahari bebas masuk ke terminal bandara dan sirkulasi udara di sisi terbangunan ini sangat baik bagian yang menarik berikutnya dari bandara ini adalah hampir di sedap sudut terminal di mana para pengunjung dapat melihat kolam ikan fungsi kolam ikan tersebut adalah untuk memperbaiki tekanan bandara udara dengan cara terdapat aliran air pada bagian kolam yang tampak mengelilingi berbagai ruang ternyata cara ini terbukti efektif untuk membantu suhu ruangan udara tetap sejuk selain menggunakan bahan ramah lingkungan dan memanfaatkan sumber daya lokal pembangunan bandara udara ini memiliki pengelolaan dan pemeliharaan yang efisien ini banyak yang kosong selamat menikmati selamat menikmati apalagi juga memanfaatkan adanya vegetasi supaya bisa mengurangi panas dan pengelolaan limbah untuk sumber daya berkelanjutan terminal bandara bayuwangi ini juga mempunyai keunikan dalam arsitektur bangunannya kamu bisa melihat hal tersebut dari bagian atap terminal karena mengadopsi budaya lokal gambarkan khas masyarakat osing sebagai suku asli banyuwangi selamat menikmati 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 selamat menikmati